Oke nice Angela, kita dibantu coy, langsung kita combo, hilang itu udah fix, selamat tinggal coy Itu item yang bisa digunakan untuk counter holid coy, oke dia maksa banget kalau itu sih, kita kill ya guys ya Selamat jalan coy, selamat jalan holid, langsung kita manjuin coy, dia mancing-mancing banget loh, dia gak kok Oke udah diikat coy, manjuin, oke gas, oke gas, udah itu mati fix, kita combo coy, selamat jalan ya Holid yang mahalan coy, ini muskoknya bantuin coy, sahabat setia emang ya, muskok sama holid ya Tidak ada hasil tanpa usaha Kita adalah bineka tunggal iga Oke guys, welcome back to my channel ya guys ya Jaga kesehatan ya guys ya, dan jangan bermas-masan, dan tetap berusaha, dan semoga berjaya ya guys ya Ya beberapa hari yang lalu itu aku sempat buat konten ya guys ya, dan aku bahas terkait Kiai, ulama, dan sebagainya Terus banyaklah komentar-komentar yang tidak setuju Kayak, bang lu kan konten kreator hiburan, kenapa malah bahas Kiai, kenapa bahas Ustadz, udah fokus aja bahas Mobile Legends, udah fokus aja bahas ML, udah fokus aja bahas Gatot Kaca gitu guys ya Lu nanti, tau kan kalau bahas-bahas kayak gitu, malah subscriber lu pada pergi, jadi ya hati-hati aja bos, uset Ya terima kasih sekali untuk komentarnya ya guys ya, tapi aku tidak akan berhenti, aku akan tetap buat konten dengan menjalibkan pesan-pesan kebaikan ya guys ya Penyemangat, dan juga motivasi, dan juga pengingat juga Dan jujur saja ya guys ya, aku tidak pernah peduli cuy, aku tidak pernah peduli dalam artian aku itu cuek gitu loh Kalau kalian suka dengan kontenku ya silahkan ya guys ya, silahkan tonton, silahkan like, silahkan subscribe, itu ya hak kalian Tapi kalau kalian tidak setuju dengan pendapatku ya guys ya, tidak setuju dengan kontenku, merasa tidak nyaman, ya silahkan ya guys ya Tidak masalah gitu loh, kalau kalian itu mau tidak suka ya guys ya, dislike, tidak mau menonton lagi, tidak mau subscribe, tidak masalah ya guys ya Setiap orang punya pendapatnya, setiap orang boleh memilih, bebas memilih, mau subscribe atau tidak ya guys ya Dan saya tidak pernah terganggu sama sekali dengan keputusan-keputusan kayak gitu ya guys ya Jadi ya, mohon maaf sekali ya guys ya, aku tetap bakal pakai template cara buat konten seperti ini ya guys ya Jadi kalau kalian itu merasa tidak nyaman, silahkan cuy Banyak pilihan konten creator lain yang lebih family friendly, tidak toxic, kalau ada sih, ya jarang juga, tapi ya silahkan cari cuy Atau mungkin konten creator gantung kecil lain yang lebih jago, silahkan banyak ya guys ya Saya tidak pernah memaksa untuk subscribe itu, tidak cuy Karena prinsipku ya, kalau aku buat konten, bagus, menarik ya guys ya Orang yang pengen nonton, orang yang tertarik, pasti bakal subscribe sendiri gitu loh, tanpa dipaksa ya guys ya Begitu cuy, oke udah terlalu panjang ya Oke untuk traffic-nya ya guys ya, kita bertemu dengan Holid cuy Holid ini lagi meta-metanya sekarang ya guys ya, kemarin baru di-buff juga Dan Holid itu juga salah satu XP lane yang overpower sih menurutku ya guys ya Dari segi damage-nya, dia laning pass itu kuat banget gitu loh Dia bisa lawan Esmeralda, Yuzhong, D-Roth bahkan bisa juga ya guys ya Tergantung cara mainnya sih, tapi intinya Holid ini adalah salah satu hero yang cukup kuat lah untuk laning pass ya guys ya Untuk war lagi, untuk war dia pakai ulti juga cukup ngeselin ya guys ya Jadi apakah Gatot-Gatot bisa lawan Holid? Bisa cuy Tapi untuk landing awal-awal ya guys ya, khususnya menit early itu bakal susah Karena ya damage dari skill 1, Holid itu dari awal aja udah sakit banget gitu loh Itu cukup susah ya guys ya, apalagi kalau Holid-nya bisa main gitu Jadi kita lihat saja ya guys ya Untuk traffic-nya sendiri cukup seimbang ya guys ya Kita punya sustain punya, apalagi kita pakai Hyper Fredrin ya guys ya Ada Angela juga, ada Vexana Nah ini udah combo yang sangat umum sekali sekarang ya guys ya Hyper Tank, kemudian magi-nya Vexana Kemudian dengan Romer Angela ya guys ya Itu udah sangat umum sekali sekarang lah Meta banget ya guys ya Dan ya, draft musuh itu cukup minus ya guys ya Minusnya kurang hero TB lah Mereka itu cuma bisa ngadilin Holid ya guys ya Untuk TB Dan itu kurang maksimal ya guys ya Apalagi pakai Hyper Harley gitu loh Gitu ya guys ya Tapi ya kita lihat saja ya guys ya Siapa tahu kita kalah tidak tahu juga Karena ya sering banget ya guys ya Aku itu sebenarnya cukup sering sih Main ya guys ya Sudah cukup gendong-gendong Tapi akhirnya kalah Kena comeback lah Dan sebagainya itu biasa Meskipun menang draft Tapi kalah dari segi skill ya guys ya Ya bisa saja Karena menurutku memang hero power itu Lebih dari hero meta ya guys ya Itu menurutku sendiri sih Apalagi kalau hero powernya Hero yang meta Wah Itu over power banget ya guys ya Kok lama banget ya guys ya Ini salah satu hal yang aku herankan Dari Mobile Legends sih Maksudku ya Kalau game-game MOBA sebelah ya guys ya MOBA-MOBA yang lain Itu loading screennya Gak selama itu gitu loh Cepet ya guys ya Makanya aku heran Kenapa kalau Mobile Legends itu Selama itu gitu loh Oke kita peka item terbaru kita ya guys ya Item yang bisa kalian coba juga Yaitu adalah si Wasis ya guys ya Jadi ketika kalian sudah punya Wasis Itu bakal cukup sustain Damage ada ya guys ya Punya Sudah itu Sudah itu Sulit ya guys ya Lawan holid itu cukup sulit Tapi ya kita itu Cukup berani ya guys ya Kita tinggal maju saja Kita tinggal cicil saja Yang penting kita gak kena Si bilah pedangnya itu sih Tapi cukup susah ya guys ya Ini holidnya pengerti main coy Wah gak dapet minion Kita gak dapet minion awal tuh Kita kena zoning ya guys ya Tuh dia heal lagi cuy Kita freeze ya guys ya Kalau lawan hero yang kita kalah Hero power itu langsung freeze coy D-road lah ya guys ya Yuzhong Yuzhong gak terlalu sih D-road sih D-road ya guys ya D-road Holid itu kita kalah early power Jadi ya sebisa mungkin Freeze lane ya guys ya Tuh di hadang kita coy D-zoning ya guys ya Ini holidnya jago coy Bukan sembarang holid ya guys ya Tuh kita bisa maju coy Kita kalau pake sama ju Sakit ya Apalagi dia pake xe cut ya guys ya Cukup Cukup kuat Holidnya cukup kuat ya sih Tapi kita santai saja ya guys ya Kita masih punya revital ya sih guys ya Tinggal main Sabar saja sih Tuh kena cicil terus coy Bentar kita Oke dapet coy Dapet coy Dia lagi heal lagi Dia itu pasti nunggu tuh Bener-bener cukup Mengganggu ya guys ya Bentar coy Sabar ya Kita freeze lagi ya Gak bisa kita Kalau aduin tetap Belum bisa ya guys ya Minimal level 4 dulu lah Kalau level 3 belum bisa Kita pura-pura lag ya guys ya Biar maju Tapi dia gak Kepancing coy Tau dia Waduh ini Bahaya sih Ini kita kena kumpul Sekali lagi hilang coy Revitalin coy Gak pas coy Gak pas ya guys ya Exe cardnya Damagenya tetap terlalu sakit Sini sih Kita tidak bisa meremehkan Holid ya guys ya Tidak bisa diremehkan coy Ini holidnya jago coy Kok bisa itu harleynya Free banget dia loh Wah kok hypernya Nggak mau kontes ya Cuma Cuma harley padahal Tapi gak mau kontes Turtle coy Santai bro Santai Tapi santai saja Nanti kita balikin coy Ini holidnya lagi rotasi Kita langsung clear aja Ya guys ya Sudah level 4 coy Lohenjelanya Buset ini early nya Kok gini abad ya Kita kalah 1-4 loh Masih early padahal Tuh holidnya udah kill 2 Oh bukan sih Harley yang kill 2 ternyata Harley loh Cuma harley udah kill 2 coy Wah dipotong coy Dipotong minionnya coy Ini holidnya Langsung mau rotasi Ini Ciri-ciri experience Yang jago itu gitu coy Dia bisa memanfaatkan Hero power ya guys ya Kalau bisa potong minion Langsung potong rotasi Gitu ya guys ya Artinya Dia bukan experience Barangan coy Dia tau makronya tuh Langsung rotasi Dapat magi ya guys ya Sementara ganteng saya itu Nggak bisa buat potong-potong Kayak gitu ya guys ya Ganteng saya itu Hero nya lambat Dia juga clear nya Nggak terlalu cepat Tuh dia udah mulai Paksa-paksa ya Oke nice Angela Kita dibantu coy Langsung kita combo Hilang itu udah fix Selamat tinggal coy Hehehe Ya tapi kita dibantu ya Tapi gimana lagi Namanya juga ada Angela ya kan Wah balik coy Wah balik coy Oke untung ultinya ke kita ya Kalau ultinya ke Angela Mungkin selamat sih Hehehe Kita balik dulu coy Kita nggak bisa lagi ya Nggak bisa paksa Wah diburu kuset Diburu coy kita coy Ya balik kalian lagi coy Kita ketemu dengan Holid lagi Holidnya langsung beli Si Helbert ya guys ya Item anti regen ya guys ya Item counter tank juga Tau dia ini Holidnya bukan Holid biasa coy Dia tau item juga coy Kita beli oracle dulu Mungkin kali ya Ini dia udah mulai Mau aduin kah Santai ya guys ya Santai coy Kita main aman dulu ya Kayaknya meni guardial dulu sih Biar kita bisa regen Regen terus ya guys ya Jadi nggak gampang Pulang lah Lawan Holid kayak gini coy Itu item yang bisa digunakan Untuk counter Holid coy Oke dia maksa banget Kalau itu sih Kita kill ya guys ya Selamat jalan coy Selamat jalan Holid Ya dia soalnya Tadi udah regen dulu ya guys ya Udah pake skill 2 Jadi aku tau Dia nggak bakal bisa selamat Tadi tuh Bentar ya Sabar coy Kita clear lagi Cuy Holidnya baru jalan nih ya guys ya Baru keluar coy Jadi kita clear langsung Biar apa Biar minionnya Dia cuma dapat Satu atau dua doang ya guys ya Yang pertama ilang Tuh Diburu kita coy Langsung dikroyok ya guys ya Dibiasa coy Langsung dibantuin Biasa Santai kita punya Revitales Tuh oasisnya hidup ya guys ya Punya oasis juga ya guys ya Jadi santai saja coy Buset recall 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 coy Aduh Mau mancing kita Emang ya Nggak ada orang Ngasih dia sendiri Tapi tetap aja Kita sabar ya guys ya Kalau kita mau aduin Tapi nggak ada Revitales juga Cukup susah Turet tuh Aduh coy Ini namanya Makro ya guys ya Kita bukan penakut Tapi makro coy Makro Turet ya guys ya Pro player juga gitu coy Itu dibantunya Udah dibantu Berapa orang Berapa orang Tadi coy Udah Selena Udah Harley Udah Siapa lagi Tadi itu Ada Siapa namanya Dimasukin Angela Yaudah sih Kita langsung Gas aja ya Langsung kita Majuin coy Dia mancing-mancing Loh Dia gak Oke Udah diikat coy Majuin Oke Gas Oke Gas Udah Itu mati Fix kita Combo coy Selamat jalan Ya Holid yang Malang coy Udah ini Moskovnya Bantuin coy Sahabat setia Emang ya Moskov sama Holid ya Kita kill coy Ayo Ini Seimpact itu Emang Angela Suret Tadi Turet Turet Sekarang Suret Panas Holidnya Panas coy Gitu Kita masih Fokus ke Guardian Helmet Kita bahkan Belum beli Sepatu Kita cuma Cuma adu Regen Tapi kita Belum jadi Guardian pun Ya Holidnya Udah Kena bantai Duluan Sabar ya Sabar coy Holidnya Gak datang Oke Dapet coy Mantap Oke Guardian Helmet Kita sudah Jadi Dia rotasi Ke bawah Kita pake Sepatu Take Speed Biar apa Biar Karena Ini disini Banyak slow Banyak slow Holid itu Slow Terus si Siapa Namanya Siapa Si Namanya Ini si Cecilian Cecilian Juga Slow Sebenarnya Kalau untuk Mengurangi CC Lebih bagus Pake Sepatu Talk Boot Lebih bagus Tapi Masalahnya Adalah Gatot Cut Meskipun Pake Sepatu Talk Boot Tep Cepat Pasif Efek Efek Kalau Kena Slow Tetap Pasif Berkurang Kecepatan Geplek Itu yang Mengganggu Kita heal Malah Pergi Kemana Ini Yang bikin Drew Lihat Pasif Lihat Cuy Mukulnya Lebih cepat Bisa Dilihat Oke Itu Sudah Mati Gitu Itu Alas Kenapa Pake Sepatu Teg Speed Sebelumnya Kan Aku Biasanya Pakai Bintalker Tapi Sekarang Karena Aku Ganti Dipakai Ini Jadi Pakai Oasis Jadi Bintalkernya Ganti Aku Ganti Sepatu Jadi Ada Tambahan Teg Speed Tapi Gak Setinggi Pake Bintalker Gitu Itu Yang Perlu Dicatat Adalah Itu Coy Kita Bisa Pake Sepatu Talk Boot Untuk Ngurangi Efek CC Tapi Gak Ngaruh Pasifnya Tetap Tetap Kena Efek Slownya Gitu Pasif Katut Kacanya Makanya Kita Tetap Butuh Item Berani Baywan Udah Berani Baywan Maju Sini Lari Lagi Terus Buat Apa Ulti Tadi Kalau Mau Lari Lagi Oke Ini Mati Selamat Jalan Coy Maju Lagi Sekarang Maju Lagi Yaudah Bawahnya kok Kalah Kita Clear Dulu Ya Aku Yakin Kalau Boot Yang Kupake Ini Pasti Boot Yang Cukup Aneh Kalau Buat Hero Player Player Yang Umum Pasti Boot Apa Itu Ngetrol Ternyata Nggak Ngaruh Sebenernya Silahkan Aja Kalau Kain Mau Tiru Atau Nggak Silahkan Tapi Ini Pasti Boot Yang Aneh Buat Orang Yang Biasa Tuh 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 Mana Ada Cuy Mana Ada Gatot Kecal Pakai Wasis Pakai Sepatu MM Sepatu Teg Speed Mana Cuy Asli Kalian Nggak Bakal Ketemu Kalau Di Public Biasa Di Umum Ya Biasa Tidak 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 Sabar Sabar Tidak 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 Bantu Tunggu Kumpul Dulu Cuy Oke Udah Maju Satu Cuy Nah Gitu Ya Gitu Ya Hilang Lagi Ya Gitu Cukup Lemah Kalau Ketemu Hero Yang Banyak Cicenya Sikai Apalagi Kayak Itu Cuy Si Si Capa Namanya Fredrin Cicenya Cukup Banyak Jadi Holi Itu Cukup Counter Sebenarnya Sih Ini Lord Bisa Sih Kalau Mau Cukup Imbang Loh Kill Cukup Imbang Meskipun Draft Musuh Itu Kayak Gitu Tipis Tipis Semua Tapi Kill Nggak Jauh Gitu Sih Silinanya Sudah Keluar Sih Sabar Ini Moskong Mau Mengganggu Ini Bukannya Fokus Slot Malah Tidak Kena Pula Oke Ini Mati Oke Sih Itu Aduh Harley Dapat Bawah Sih Bantu Ilang Lagi Quat Like Sih Quat Like Sih Satu Lagi Sih Mau Kemana Skill 2 Udah Lagi Yang Dapat Tariah Kita Clear Dulu Cuy Langsung Immortal Biar Apa Berga Mati Kita Udah Kill Banyak Jadi Kalau Kita Mati Karena Hal Hal Yang Tidak Diinginkan Rugi Jadi Kita Beli Immortal Langsung Aja Kita Paksa Pusik Pake Pasif Biar Kita Kita Tidak Bakal Mati Sama Cecilian Ya Guys Oke Dapat Turret Balik Ya Guys Ya Wah HMMnya Kok Polos Bukan Lewat Situ Cuy Bisa Bisa Bentar Cuy Sabar Ya Kita Clear Cuy Kita Clear Mid Dulu Cuy Bentar Kita Pantau Cuy Kita Pantau Apa Coba Open Map Pake Ulti Oh Harley Jadi Tumbal Cuy Oke Dapat Lagi Cuy Bentar Sabar Sabar Cuy Ini war Lagi Bentar Cuy Eh Jangan Ya Gimana Lagi Gak Kena Kan Oke Kita Ke MM Cuy Wah Kita Wah Slow Nya Aduh Terlalu Maksa Terlalu Maksa Cuy Dapat MM Tapi Terlalu Maksa Kita Mati Sama Cecilian Untungnya Maksudnya Kayaknya Gak Terlalu Ngaruh Harusnya Celina Tapi Kalau Cecilian Dapat Belum Se Ngeri Lainnya Kayaknya Ya Gak Gak Juga Cecilian Cukup Sakit Kalau Dia Cukup Sakit Cuy Tuh Gak Mati Mati Siapa Coba Yang Bisa Kill Si 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 Fredrin Coba Oke Nice Parah Gisa Gila Rata Cuy Bisa N Harusnya Itu Bisa Gak Bisa Harusnya Cuy Mati 4 Tinggal Moskow Doang Bisa N Harusnya Bisa N Kenapa Draft Pick Itu Penting Ya Jangan Acel Cuy Tidak Ada Keseimbangan Symphony War Kita Jual Semua Item Cuy Oke Kita Cukup Mudah Karena Game Karena Team Cukup Bagus Juga Jadi Begitulah Cara Untuk Counter Hollit Ya Gak Terlalu Counter Juga Tapi Intinya Gitu Itu Item Yang Bisa Kalian Tiru Juga Karena Hollit Itu Dia Burst Instant Burst Jadi Kalau Pakai Defend Terlalu Banyak Bagus Juga Mending Guardian Aja Cukup Counter Oke Terima kasih Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye Tui Tui